Halo teman-teman superuser, pada video kali ini kita akan belajar bagaimana cara konfigurasi banyak server sekaligus dengan menggunakan Ansible. Ansible ini adalah tool infrastructure as a code yang berfungsi sebagai configuration management. Ansible dapat melakukan konfigurasi beberapa server sekaligus di saat yang sama secara otomatis. Cara kerjanya, host yang terpasang Ansible misalnya komputer kita atau laptop kita itu disebut control node itu harus dapat terhubung dulu ke host atau server yang akan dikonfigurasi atau disebut sebagai managed host. Komunikasinya melalui protokol SSH jadi tidak ada agent yang harus diinstal di host yang akan dikonfigurasi kemudian list host itu disimpan di dalam file inventory disebutnya sebagai file inventory sementara untuk tags atau perintah-perintah yang akan di jalankan itu disimpan atau didefinisikan dalam file playbook. Diagramnya kira-kira seperti ini. Ini komputer yang akan menjalankan Ansible-nya ini ada dua file inventory tadi yang berisi alamat atau IP hostname dari host atau server yang akan dikonfigurasi kemudian playbook-nya disini adalah berisi tags-tags perintah-perintah yang akan dijalankan. Nah perintah yang dijalankan itu disebut sebagai modul atau tags plugin. Nah ini ada banyak modul-modul ini kategori-kategorinya misalnya contoh yang akan dijalankan ada di packaging itu kita di OS-nya pakai Ubuntu itu pakai APT ini dia APT apa-apa saja yang bisa di jalankan contohnya ini untuk install update lain-lain. Kemudian kita juga nanti akan menggunakan database ini database yang di support MySQL atau kita akan pakai MariaDB misalnya MySQL DB kita lihat contohnya disini bisa create database sekiranya kita langsung ke demo-nya untuk tutorial ini menggunakan control node-nya menggunakan Ubuntu 20.04 manage node-nya juga yang akan di setting itu pakai Ubuntu 20.04 juga pakai dua ada untuk sebagai web server dan sebagai database sementara ansible yang digunakan adalah ansible versi 2.12 yang pertama dilakukan adalah konfigurasi SSH key jadi ini ada tiga ansible akan komunikasi dengan web server dan database ansible bisa belum bisa konek kesini dengan SSH key jadi kita create dulu di ansible jalankan SSH key again ini anggap ini adalah laptop kita oke kita mau simpan SSH key-nya dimana kita samakan kita kasih nama ansible saja oke setelah itu kita copy key-nya ke host web server dan ke host database kita copy saja ketik yes ini masukkan password untuk login SSH di web server ini usernya pakai user root oke kemudian yang kedua untuk copy key ke host database oke sekarang kita uji apakah sudah bisa connect ke host dengan menggunakan SSH dan key oke bisa ini sudah login ke web server kita exit lalu kita coba lagi untuk ke host database oke ini juga sudah bisa oke persiapan awal sudah siap ini sudah bisa komunikasi ke host melalui SSH dan otentikasinya pakai key sekarang kita install ansible kita install ansible install dulu requirement-nya oke ini sudah terinstall kita pasang repository-nya ansible oke lalu kita install ansible-nya untuk installasi di sistem operasi lain bisa dibaca di dokumentasi installasi nah ini ada dokumentasi instalasi ansible di berbagai sistem operasi coba kita lihat ini dia ini dia installing ansible on specific operating system ini dia bisa di fedora, centos, ubuntu, debian, dan windows oke kita lanjut sekarang membuat inventory dulu kita bikin aja dulu directory misalnya kita beri nama ansible lalu buat file inventory nama filenya ini tidak harus inventory bisa pakai nama host misalnya nah di ansible sebenarnya sudah menyediakan file host default di etc ansible host nah ini dia ini contoh-contohnya kita penulisannya bisa seperti ini tidak di ini individu sendiri-sendiri host-nya bisa seperti ini nama host atau ip-nya kalau dia group bisa dikelompokkan kalau kelompoknya adalah sebagai web server bisa dibuat ini jadi group semua host yang berfungsi sebagai web server dituliskan di bawahnya seperti itu nah itu file defaultnya kita bisa buat file tersendiri disini diberi nama inventory nama filenya tidak harus inventory bisa nama lain oke lalu kita masukkan isi inventory-nya baik baik untuk inventory sebenarnya hanya memasukkan ini saja ini supaya mudah tulis seperti ini nama group ip host untuk web server nama group untuk untuk database dan ip untuk database kalau ada server database lain tambahkan ip-nya di bawah nah ini ada tambahan variable ini gunanya nanti untuk komunikasi ke login ke web server dan database pakai usernya user root dan memakai private key yang sudah dibuat sebelumnya oke lalu kita save nah untuk mengujinya kita mengujik apakah dia sudah terkoneksi atau tidak kita tes dulu cek dulu isi inventory-nya ansible inventory min i nama file inventory-nya kalau kita pakai nama filenya host misalnya ubah jadi host lalu tampilkan list-nya oke lalu menguji koneksinya kita jalankan modul ping kita ping ke host jadi ansible min i nama file inventory all semua host kemudian modulnya ping nah ini harus sukses semua harus pong semua disini kalau ada yang warna merah kalau error biasanya warna merah di tulisannya akan ada keterangan jadi pastikan di awal sudah bisa koneksi SSH dulu dengan key kalau sudah ini biasanya sudah lancar setelah itu baru kita buatkan file playbook-nya disini kita buat playbook nama file-nya kita kasih nama playbook .yml formatnya yaml oke ini kita copy aja dulu oke baik ini host all berarti ini tax-nya nanti untuk semua host tax-nya adalah ini kita beri nama ini kita yang tentukan sendiri apa apa namanya keterangannya lalu apt ini ini adalah nama modulnya jadi harus dicek di dokumentasi akan melakukan update oke ini servernya ini masih baru belum belum pernah jalankan update case lalu khusus untuk host hanya web server saja tax-nya adalah install nginx dan php modulnya apt nama paketnya nginx php fpm dan php common untuk host database tax-nya adalah install mariadb apt name untuk instalasi juga bisa seperti ini penulisan nama paketnya mariadb server kemudian kita membutuhkan library python3 mskl db supaya unsable bisa koneksi ke mariadb karena nanti akan membuat disini ada tax berikutnya membuat database dengan nama db app mysql db db ini akan membuat database lalu kita juga membuat user namanya user app ini mysql user tadi yang di atas mysql db membuat database ini mysql user akan membuat usernya membuat nama user password dan privilege privilege kita akan berikan hak akses ke db app dan semua tabelnya dia bisa akses semua all privilege kemudian terakhir kita akan set password root untuk mariadb jadi bagian terakhir password root ini akan dikerjakan secara berurut kita save terakhir kita jalankan playbook ansible playbook min i nama file inventory lalu nama file playbook kita enter bisa connect kalau gagal nanti akan merah disini kalau gagal connect oke di jalankan update cache di semua host lalu di web server akan install engine x dan php kalau kita cek disini ini sudah terinstall sudah selesai tadi berarti engine x dan php nya langsung kemudian masuk ke database oke connect install mariadb oke sudah selesai terinstall oke baik semuanya sudah selesai dijalankan bagian database tadi ini database install maria db sesuai task yang dituliskan tadi membuat database membuat user dan membuat password ini recap nya ini nomor ip 165 itu maria db maria db yang banyak apa host database tadi yang banyak task nya ini ok 7 yang web server ok 4 ini yang berubah kalau ada file disini ada keterangan dan ini sudah selesai semua sekarang waktunya kita verifikasi apakah berhasil atau tidak pengujiannya tadi kita cek saja disini ini status engine x nya sudah jalan kemudian kita tadi install php fpm di ubuntu 20.04 itu versi 74 ini juga sudah jalan kita browse saja langsung ip dari host web server nah ini sudah aktif kemudian untuk database tadi kita login dengan user root dan memakai password masukkan password yang dikonfigurasikan tadi di playbook nya tampilkan nama database nah nama database yang tadi dibuat kita tes lagi untuk user yang ditambahkan tampilkan nama database apakah untuk pemberian hak aksesnya tadi privilege nya berhasil nah ada nama database db app kalau banyak server yang akan dikonfigurasi ya biasanya kita lakukan satu persatu kalau sama saja isinya ini akan sangat memudahkan dengan menggunakan ansible atau mau direplikasi konfigurasinya sama kita tinggal menjalankan playbook nya saja kemudian untuk host nya kita tinggal ubah di inventory IP host nya untuk mempelajari lebih lanjut tentang ansible silahkan baca dokumentasinya baik seperti itu cara mengkonfigurasi banyak server sekaligus dengan menggunakan ansible sekian video kali ini sampai ketemu lagi di video selanjutnya selamat mencoba selamat mencoba